Satori vs Kenso Cara tumbuh dan berkembang manusia menuju ke arah pencerahan Seseorang dapat tumbuh dan berkembang dengan dua cara Berkembang dengan momen satori atau berkembang dengan momen kenso Seseorang dapat berkembang melalui momen satori Momen satori adalah momen pencerahan seketika Ini terjadi ketika mencapai latihan spiritual yang dalam dan secara tiba-tiba dia membangun koneksi dan terhubung dengan alam semesta Momen satori ini adalah momen langka Satori adalah momen yang sangat kuat tapi hanya sedikit orang yang berhasil mendapatkannya Kebanyakan orang berkembang dengan momen kenso Kenso adalah berkembang melalui penderitaan Seseorang melukai hati kita dan itu menyakitkan Tapi kita belajar lebih tahan banting Kita belajar untuk mencintai diri Kita belajar untuk membentuk hubungan yang sehat Kita mengalami sakit parah Setelah sembuh, kita menjadi lebih hati-hati dalam menjaga tubuh Jadi baik satori dan kenso adalah cara luar biasa bagi kita untuk berkembang Ketika seseorang memahami ide dari kenso Ketika rasa sakit menghampirinya, dia tahu hal itu mengubah caranya menghadapi rasa sakit Dia tahu dari rasa sakit itu, sebuah pelajaran luar biasa akan hadir untuknya Kenso adalah cara alam semesta untuk mencubit kita untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar Ketika seseorang mengalami satori dan kenso yang cukup, sesuatu yang menarik terjadi Dia mulai memahami dunianya lebih dalam Dan ketika dia mulai memahami dunianya lebih dalam dan bersentuhan dengan kebenaran fundamental Dia mencapai tahap 3, bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!